Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial singkat cara download dan install aplikasi Spotify di laptop kita Nah buat teman-teman yang ingin tahu ya bagaimana caranya, disini langsung saja kita bakteran Oke disini untuk langkah pertama ya teman-teman, untuk kita bisa menginstall Spotify kita perlu untuk filenya terlebih dahulu ya Untuk nantinya kita install, silahkan teman-teman buka saja browser di laptopnya Saya contohkan menggunakan Google Chrome ya teman-teman, kita buka saja seperti itu Kemudian di bagian awal ini kita langsung saja lakukan pencarian disini Silahkan teman-teman ketikan saja Spotify for PC, seperti itu ya teman-teman Spotify for PC Langsung saja kita enter atau kita cari saja Ini dia untuk pencariannya, disini langsung saja kita pilih yang dari webnya langsung ya teman-teman yang paling atas Download Windows, Spotify langsung saja kita klik seperti itu Nah ini dia teman-teman untuk webnya ya, yang nantinya kita bisa download Langsung saja teman-teman kita klik saja download yang ini, seperti itu ya Ini dia, kita sudah berhasil download ya teman-teman untuk filenya ya Disini langsung saja kita install ya teman-teman, kita klik saja di bagian filenya yang ini Nah ini dia teman-teman, disini ternyata kita perlu untuk mendownload aplikasinya ya Jadi kita tinggal tunggu saja ya teman-teman, hingga proses download dan install untuk aplikasi Spotify ini selesai Nah ini dia teman-teman, disini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk menginstall Spotify ini Tadi untuk prosesnya lumayan cepat ya teman-teman, karena untuk aplikasinya itu lumayan kecil untuk ukurannya Ini dia untuk tampilan awalnya, disini kita bisa login ya teman-teman apabila kita sudah memiliki akun Spotify Apabila belum, silakan teman-teman klik saja seek up yang ini ya, kita klik saja seperti itu Ini dia, kita langsung disuruh untuk memasukkan email, kemudian password ya teman-teman Kemudian disini untuk nama kita yang akan kita gunakan untuk nantinya di dalam Spotify ya Kita masukkan saja disini teman-teman, disini pastikan juga untuk emailnya itu aktif ya teman-teman Saya masukkan dulu untuk emailnya Kemudian saya buat passwordnya Kita bisa menggunakan kombinasi huruf dan angka ya teman-teman, kita bisa juga mengeceknya melalui yang ini Lalu kita beri nama kita ya teman-teman Seperti itu, disini untuk emailnya ternyata saya salah teman-teman, saya perbaiki dulu Nah setelah seperti ini ya teman-teman, kita pastikan terlebih dahulu semuanya itu benar ya Mulai dari email, kemudian password yang kita gunakan, lalu untuk nama ini juga sama Nah setelah kita yakin, langsung saja kita pilih continue yang bawah yang ini teman-teman Seperti itu Ini dia, kita disuruh untuk memasukkan informasi pribadi kita Untuk bulannya ini ya teman-teman Tahun lahir ya teman-teman ini Seperti itu, kita isi saja email ini laki-laki untuk email ini perempuan Kemudian kita pilih saja yang join spotify Seperti itu teman-teman Tunggu ya, ngeluaring Nah ini dia teman-teman Untuk tampilan awalnya ya Kita ternyata sudah berhasil membuat akun spotify baru kita Ini dia untuk nama kita ya teman-teman yang atas ini Ini untuk spotify-nya tidak premium ya teman-teman Jadi di atas ini ada tulisannya upgrade Kemudian disini kita juga langsung bisa memutar musik ya teman-teman Langsung saja coba ini Apakah bisa atau tidak Nah langsung bisa ya teman-teman Kita memutar musik yang kita inginkan Jadi seperti itu ya teman-teman Untuk caranya untuk kita bisa mendownload Menginstall dan membuat akun baru Untuk spotify di laptop kita Apabila teman-teman ada pertanyaan Silahkan tulis saja di kolom komentar Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!